Sejumlah 400 mahasiswa di Provinsi Aceh berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi beasiswa. Bahkan kerugian akibat korupsi tersebut mencapai 10 miliar rupiah. Hal itu lantaran seluruhnya mendapatkan bantuan, namun tak memenuhi syarat yang ada. Dilansir serambinyus.com, Kabit Humas, Polda Aceh, Kombes Pol Winardi memberikan penjelasannya. Dalam keterangannya, seluruh mahasiswa tersebut tidak berhak dan tak layak mendapatkan beasiswa. Kasus ini disebut sedang ditangani di Treskrimsus, Polda Aceh. Dalam kasus ini, sejumlah 400 mahasiswa dianggap telah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Apalagi menurut Winardi dengan bersedia menerima dana beasiswa dipotong oleh para korlap. Hal itu mengartikan bahwa sebenarnya para mahasiswa tahu dan menyempakati bahwa mereka menerima dana beasiswa meskipun tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa. Polda Aceh masih memberikan kesempatan khususnya kepada penerima beasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah untuk menghindari banyaknya calon tersangka dan bisa fokus ke delik utama. Jumlah calon tersangka ini juga merupakan satu kendala dalam merampungkan kasus ini di mana para penerima rata-rata mahasiswa. Oleh karena itu, Polda Aceh masih memberikan kesempatan khususnya kepada penerima beasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah. Namun, Polda Aceh tetap berkomitmen memproses kasus tersebut sesuai ketentuan dan rasa keadilan yang hakiki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!